sudah multi level ini kita lihat nah ini ya level pelayan dapur masuk masuk nih ya satu porsi harga Rp5.000 kalau dua harganya Rp10.000 total Rp160.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman saya doakan semoga dalam keadaan sehat baik pada video kali ini saya ingin menunjukkan ada sebuah aplikasi namanya aplikasi the cafe ya ini the cafe yaitu aplikasi pemesanan makanan dan minuman cafe bisa di cafe bisa di restoran atau yang sejenisnya lah nah jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang saya buat manual dengan php native ya php dengan bursch rep ya jadi ini aplikasi pemesanan makanan dan minuman yang mudah dan praktis ini ada keterangan nikmati beragam menu makanan dan minuman favorit anda dengan beberapa klik pesan bayar dan laca pesanan nah jadi sudah ada beberapa menu ya seperti ini ada profile ubah password ya ini profile kemudian ubah password nah ini juga sudah multi level ini kita lihat ya level pelayan dapur admin pelayan kasir ya kalau mau kita tambah kita nanti bisa pilih disini ada owner atau admin kasir pelayan dan dapur ya nah ini di halaman dashboardnya ya media dashboardnya ada menu-menu ya ini menu ini sesuai dengan daftar menu yang diisi disini jadi nanti akan tampil di dashboardnya nah oke kemudian dibawahnya ada grafik ya atau chart berdasarkan jumlah penjualan ya misalkan boba ini udah di order apa nih 38 terjual ini 48 ya kemudian kari kambing 23 ya kemudian mie Aceh 59 dan seterusnya nah kemudian juga ada menu daftar menu oke ini dia menu daftar menu kita bisa tambah menunya ya ini seperti ini kalau mau saya tambah misalkan saya kamu tambah menu nah ini ya bakso bakso ini kita kasih keterangan bakso dari daging rusak keren nih daging rusak kemudian ini kita pilih nih ya kategori-kategori sebenarnya kita bisa buat dulu kalau nggak ada kategori disini misalkan ini ya kategori menu kita tambah apa misal bakso eh bakso makan ini kategori bakso jenis menunya apa apakah makanan atau minuman kalau makanan pilih makanan kemudian kita save ini udah ada jadi kita tinggal tambahkan nanti disini udah ada nih bakso ya tapi lagi yang bakso tadi yang ini kemudian bakso bakso rusak terbuat dari daging rusak asli yang dimuru di hutan-hutan rimba harganya mahal ya yang lima Rp 150.000 satu porsi ya karena daging rusak stoknya cuman ada tiga limited edition save ya masuk dia coba kita lihat di bawahnya bakso rusak nah kemudian di order kita juga bisa buat order nih tambah order misalkan saya di meja 2 kemudian nama pelanggannya siapa ramlah salah kemudian buat order Oke masuk ke halaman order item nah ini kita tambah dulu nih itemnya apa aja yang dipesan misalkan tadi ini mbak susah satu aja ya pedas banget gitu ya pedas banget banget oke save masuk ya nah ini ya 150.000 masuk tambah lagi item yang lain misalkan yang mau minum jus mangga jus mangga dua porsi porsi acara ternyata nasa saldo save langsung masuk nih ya satu porsi harga 5000 kalau dua harganya 10.000 total 160.000 nih kalau kita edit juga bisa ya Nah kalau sudah dipesan seperti ini dia akan masuk ke dapur nih dia masuknya ini list yang dipesan tadi jadi kalau dapurnya nanti ini kita bisa buka dengan akun dapur ya ini kebetulan saya buka dengan akun admin karena admin itu bisa mengakses semua fitur ya nanti kalau ada akun yang level dapur ini dapur dia hanya bisa buka yang bagian dapur nah dia tinggal terima nih ya kalau di bagian dapur ya chefnya itu terima nih Oh ada pesanan bakso rusak Oke terima ya terima itu maksudnya diproses ya di dibuat gitu dimasak atau ditaruh di piring ya terima oke ya Nah ini dalam tak proses terima ini udah masuk ke dapur keterangannya ya kemudian kalau mau dilihat di order tadi bagi order tadi yang ramlah ini kita bisa lihat ini udah masuk ke dapur artinya sedang diproses jadi nanti pelayan bisa melihat nih statusnya Oh statusnya eh sudah masuk ke dapur dan sedang diproses gitu ya tapi belum siap kalau udah siap nanti tinggal si dapur ini tekan siap saji siap saja kalau udah tekan siap saji si pelayan nanti tinggal mengambil ya Jadi kalau kita lihat lagi disini Oh udah siap saji ya oke si pelayan datang ke dapur untuk mengambil bakso rusak ini gitu ya Nah kemudian yang berikutnya gitu juga nih tinggal terima ya oke nah di bagian order ini kita juga bisa langsung bayar ya Jadi kalau mau bayar bisa langsung tidak perlu harus siap saji dulu misalkan nih langsung kita bayar bayar tinggal kita masukkan nilai mata uangnya ini misalkan 6666.600nya harusnya enggak cukup ya kita bayar nominal uang tidak mencukupi berarti enggak bisa harus melebihi ya Kak kasih uang 200.000 bayar pembayaran bahas berhasil uang kembalian 40.000 Oke jadi kalau sudah dibayar nih ini nggak bisa diapa-apain lagi nih di bagian menu order atau di bagian menu pelayan nanti tapi di dapur bisa ya kalau di dapur disini nah kita lihat lagi di bagian tadi jus mangga jus mangga belum nih kita terima dulu terima tuh berhasil diterima statusnya masuk ke dapur di bagian order kita lihat disini nah masuk ke dapur ya tapi belum siap jadi ini enak nih kita bisa pantau eh gimana status harus dari makanan yang dipesan tadi kemudian siap saji kalau udah ditekan siap saji dia akan hilang dari menu dapur ini tadi akan masuk ke repot ya di repot disini ada ini ada beberapa fitur lagi ya yang lainnya misalkan apa lagi ya yang edit ini tadi belum bisa tunjukkan ini bisa edit ya kemudian nah coba kita lihat yang bagian ini nah ini juga bisa edit ya bisa juga dihapus ya kalau nggak jadi bisa dihapus oke itu untuk kali ini ya bagi teman-teman yang mau coba aplikasi ini bisa langsung akses ke sini ke dkv.markasvirtual.com ya nanti teman-teman bisa langsung lihat disini bisa menggunakan akun ini ya nah usernya admin at admin.com passwordnya password url nya dkvmarkasvirtual.com bagi teman-teman yang mau coba membuat aplikasi ini ya dari awal sampai akhir ya saya sudah buat tutorialnya Insyaallah itu pasti bisa ya karena saya buat tutorial yang sangat detail sekali dari bagian awal sampai bagian dan akhir seperti ini ya jika mau belajar teman-teman bisa masuk ke YouTube ya di channel markasvirtual markasvirtual pakai Z ya markasvirtual nah ini dia markasvirtual buka akunnya kemudian teman-teman bisa akses ke sini nih playlist ya playlist nah cari bagian ini playlist membuat aplikasi pemesanan cafe berbasis web nah ini dia playlistnya ini sudah saya buat beberapa part silahkan teman-teman pelajari ya sampai website pemesanannya bisa berhasil seperti ini oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat teman-teman pantang menyerah sebelum laptop berasal sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati